Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke telur, kembali lagi bersama saya Riko Anjas Dan di episode kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara meriset Meriset sebuah modem Modem ZTE Ini ZTE yang versi terbaru Kemarin ada Salah satu pelanggan Indihome yang belum tahu Cara meriset Modem Atau ONT ini Sebenarnya meriset itu sangat mudah Oke sebelum melanjutkan Bagi jenengan yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa like Dan share ke rekan-rekan penjenengan semua Nah oke tulur, jadi Begini Untuk reset Itu beda ya tulur Sama restart Kalau reset itu Mengembalikan Pengaturan ke pengaturan semula Atau ke pengaturan Public Nah jadi untuk Restart Untuk restart itu Mematikan perangkat Itu Men-off-kan perangkat Lalu Nanti dinyalakan lagi Meng-off-kan perangkat Dalam beberapa detik Atau beberapa Beberapa menit Lalu nanti di-on-kan lagi Nah jadi Bedanya Restart sama reset itu Seperti itu Nah oke tulur Sebenarnya Meriset modem ini ada dua cara Yaitu yang cara pertama Kita meriset itu Menggunakan Ini Sebuah alat ini Atau jarum bisa Ini Sunduk HP ini Jadi ini Kita Harus men-set yang ini Kita cari tombol reset Di Modemnya Nah ini Tombol reset ini Nanti ini Si Sunduknya ini Kita sundukkan disini Kita tusukkan di Tombolnya ini Sampai bunyi klik Gitu Nanti kurang lebih 10 detik Nanti baru Dengan lepas Gitu Tapi untuk Meriset ini dalam Kondisi Nyala ya tulur Coba dulu Kita nyalakan Oke Sambil menunggu Si modemnya Menyalakan ya tulur Jadi Ada 2 cara ya tulur Yang pertama itu Menghard reset Menggunakan Itu tadi Secara fisik Ditusuk Pake jarum Atau pake ini Pake Sunduk HP Atau Pake Bullpen Tulur Jadi ada Yang Pake Cara itu Ada yang Ada juga Pake Cara Dari Sistem Tulur Dari Sistem itu Dari Settingan Di Webnya Si CTE Ini Itu pake HP Atau pake PC Juga bisa Nah oke Tulur Kita coba dulu ya Ini sudah nyala ya Ini tulur Nah ini sudah Kedip-kedip Sudah lost Ini karena Ini Tidak Saya tancapkan Di Kabel Fibernya Hanya Sebagai contoh Saja Ini Masih baru Masih baru Ini besok Mau tak pasang Kebetulan hari ini Off Jadi Nah Daripada Gabut Mending Bikin Ini Menuruti Permintaan Salah satu Pelanggan Minta Dibuatkan Video Cara Meriset Atau Mengembalikan Ke pengaturan Awal Gitu Oke tulur Langsung Saja Kita eksekusi Nah Gini Ini sudah Nyala Sudah Ketop-ketop Sudah Bedip-bedip Kita langsung Sunduk Saja Kurang lebih 10 detik Kita Menusuk Ini Sampai Lampu Yang bawahnya Itu Mati Nah Itu Sudah Mati Ini Sudah Mereset Ini Merestart Kalau Merestart Itu Gini Dia Memulai Dari Memulai Start Dari Awal Gitu Kita Tunggu Nah Untuk Cara Yang Kedua Yaitu Nah Sebentar Dulu Untuk Cara Yang Kedua Ini Tunggu Nyala Dulu Nah Sudah Cara Kedua Kita Menggunakan Sistem Sistem Dari Settingan Laptop Atau HP Kita Ini Saya Menggunakan Laptop Saya Terus Main Gampang Kita Tansepkan Kabel Laptop Di Salah Satu Port Nya Saya Tansepkan Di Lantiga Oke Telur Langsung Ini Kita Buka Google Chrome Oke Yang Pertama Kita Harus Mengkoneksikan Dulu Ya Telur Sudah No Internet Yang Wifi Saya Disconnect Dulu Kita Koneksikan Dulu Sudah Konek Disini No Internet Karena Di Modem Memang Tidak Ada Internet Langsung Kita Membuka Browser Kita Membuka Google Chrome Atau Yang Lainnya Langsung Kita Telusuri Saja Disini Kita Telusuri IP 192.168.1.1 Nah Setelah Memuncul Tampilannya Seperti Ini Langsung Kita Login Menggunakan Admin Ya Telur Menggunakan Admin Passwordnya Telkom DSO 123 Nanti Saya Tulis Di Deskripsi Telur Kemudian Kita Login Setelah Kita Login Kita Akan Tampilannya Seperti Ini Kita Kemudian Masuk Ke Management Diagnosis Manajemen Dan Diagnosis Nah Seperti Ini Setelah Itu Kita Masuk Ke Sistem Management Kita Klik Nah Jadi Kita Masuk Ke Ini Ya Tulur Ke Factory Reset Jangan Di Report Kalau Report Ini Merestart Perangkat Ini Tadi Jadi Merestart Itu Ada Dua Cara Yaitu Dengan Cara Mematikan Tombol On Off Atau Mencabut Adapter Dari Stop Kontak Listrik Dan Juga Bisa Dengan Menggunakan Ini Mode Ini Cara Ini Report Management Ini Ini Modem Ini 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 Modem Nah Untuk Mereset Kita Pencet Yang Ini Delur Factory Reset Setelah Kita Pencet Dan Kan Muncul Seri R Apa Nama Nih R User Tur Nah Nih Mocone V Lur Kemudian Kita Oke Dan Kita Coba Lihat Modem Ya Delur Sambil Menunggu Dia Akan Memulai Awal Si Modem Ya Nah Sudah Kan Jadi Seperti Itu Dulur Caranya Mereset Atau Mengembalikan Mengembalikan Pengaturan Kesemula Atau Pengaturan Bawaan Pengaturan Pabrik Bawaan Dari Pabrik Jadi Ada Dua Cara Yang Tadi Yang Cara Pertama Itu Menggunakan Charum Atau Menggunakan Sunduk Seperti Ini Ditusukkan Di Tombol Reset Ini Di Tombol Reset Di Modem Di Fisik Nya Ini Jadi Begitu Dulur Ada Ada Yang Cara Kedua Kita Menggunakan Google Chrome Tadi Seperti Ini Dia Akan Setelah Reset Selesai Dia Akan Lockout Secara Otomatis Nah Dulur Begitulah Cara Mereset Atau Mengembalikan Ke Pengaturan Semula Modem ZTE Yang Versi Terbaru Versinya F670L Ini Dulur Dan Apabila Ada Pertanyaan Penjendengan Langsung Ke Kolom Komentar Saja Dulur Kalau Misalnya Penjelasan Saya Ini Kurang Jelas Dan Jangan Lupa Like Share Ke Rekan Rekan Panjendengan Semua Dan Jangan Lupa Tentunya Untuk Subscribe Untuk Menanti Video Terbaru Dari Saya Oke Dulur Terima Kasih Yang Sudah Request Dan Terima Kasih Yang Sudah Mampir Ke Channel Ini Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Dan Terima Kasih Buat Panjendengan Semua Yang Sudah Mendukung Channel Ini Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Dalam Penyampaian Saya Di Video Kali Ini Mohon Dimaafkan Ya Dulur Karena Kesempurnaan Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai